Intro Assalamualaikum teman-teman Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 fasilitas baru Jakarta International Stadium Jelang Piala Dunia U17 Jakarta International Stadium Resme dipilih menjadi venue Piala Dunia U17 Namun masih ada catatan Dan beberapa fasilitas yang harus ditambahkan Berikut 5 fasilitas baru Dari Jakarta International Stadium Jelang gelaran Piala Dunia U17 2023 Yang pertama Jembatan Penyeberangan Orang Baru Diketahui kalau Jakarta International Stadium Rencananya akan menjadi markas Dari Timnas Indonesia selama fase grup Piala Dunia U17 Maka dari itu JIS diprediksi akan dipadati Oleh para supporter Timnas Indonesia Sepanjang gelaran turnamen Oleh karenanya dalam proses pembaharuan Kali ini akan dibangun Jembatan Penyeberangan Orang Baru di kawasan JIS Dikabarkan kalau Jepo ini Akan menghubungkan kawasan Ancol dan Staden JIS Dan direncanakan dibangun dalam waktu 2 bulan Dan selesai pada bulan Oktober Dimana dengan adanya Jepo baru ini Maka akses akan bertambah Dan mempermudah pengunjung yang ingin Ke Jakarta International Stadium Yang kedua, rumput akan dijahit Beredar kabar sebelumnya bahwa rumput JIS akan diganti Namun setelah dilakukan peninjauan oleh Viva Maka Viva memutuskan untuk menjahit ulan rumput JIS Dimana penjahitan ular ini disebut dengan seticin rumput Penjahitan ini sebelumnya telah diterapkan pada stadion-stadion VNP dunia U20 lainnya Seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno Stadion Manan Solo Stadion Sejalak Harupat Dan Stadion Kapten Wendipta Dimana hasil jari sticinya saat ini sudah sangat bagus Dan rumputnya sangat memuaskan Dan tentunya kualitasnya jauh lebih baik dari sebelumnya Yang ketiga, akses belakang baru Jakarta International Stadium rencananya akan segera membeli akses baru di bagian belakang stadion Tepatnya di sekitar Dana Cincin Jalur ini berfungsi sebagai akses energi stadion JIS dari sisi belakang stadion Dan bertujuan untuk mengurah masa agar tidak terjadi penumpukan Yang keempat, VAR Pada gelaran pelunia U17 kali ini muncul kabar yang menyebutkan Kalau akan diterapkan teknologi video asisten referi atau VAR Berkaca pada pelunia U17 wanita tahun 2022 Yang sudah menerakkan teknologi VAR Maka bukan tidak mungkin gelaran pelunia U17 juga akan menggunakan teknologi VAR Pasalnya, JIS telah menisar yang dibutuhkan untuk dipasang teknologi VAR ini Dimana sedang kebanggaan warga Jakarta ini sudah memiliki dua jain screen yang terpasang di dua sudut stadion Jika nantinya VAR akan diterapkan maka hal tersebut akan menjadi pembelajaran bagi pihak PSC dan pengelola stadion Yang kelima, SpiderCamp Selain VR, dalam segi penyiaran dalam pelunia juga akan tidak ada kemungkinan JIS bisa dipasang oleh teknologi SpiderCamp Mengingat atas JIS yang melingkar sehingga memudahkan untuk pemasangan SpiderCamp yang bisa membuat siaran dan pengambilan gambarnya menjadi lebih bagus Maka jika teknologi tersebut dipasang di JIS, maka menambah kesan modern di stadion kebanggaan warga Jakarta ini Yang berkapasitas mencapai dengan 82.000 penonton Kita doakan, dengan adanya 5 fasilitas tampuan tersebut Jakarta International Stadium bisa sering-sering digunakan Terutama di Liga 1 Indonesia Cukup sekian kali ini pembahasan kami Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami Terima kasih dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton